Muka usaha kuliner bari amal anuboga warung soto di Kabupaten Cianjur ngahiap kanumareli pikin mayar sa'ih lasna. Kaluan padika dahar sa'waregna mayar sa'ih lasna dipiharap bisa nolongan masyarakat anumerlukan. Ngarana warung soto ayam tulus pernah nanti jalan Muhammad Toha, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Tulus dina bahasa Indonesia ngandung harti ihlas atau warido. Nyakit upisan larapna kena eto tempat dahar teh nyagakan soto ayam anu pedo kalawan konsep mayar sa'ih lasna turta dahar sa'waregna. Tacan lila dibuka saban poena eto warung soto ayam teh tewoleh maremaku numaruli timimiti warga sa'budurinana tukang ojek jeng sa'jabana. Ukur mayar sa'ih lasna, numeli bisa memuluk soto ayam jeng sa'guna ditambah endog toge jeng puruku. Niat anu ikhlas, babagi turta tuturung ke masyarakat anu butuhun, Muhammad Yusuf ngabagiaken nudaratang dalahar sa'waregna bari mayar sa'ih lasna kalawan ketang tuan dahar di tempat. Ya, ya, bener-bener pengen jualan soto aja dengan bayar seikhlasnya satu porsi. Sebetulnya enggak satu porsi. Misalkan ada yang datang gitu kan bayar berapa puluhun, dia bisa nambah lagi. Rame di daripin keluarga yang di raksana pedo, soto ayam tulus diroh ngebantu pisan ke masyarakat anu merlukun, utamanya anu ngarojaik lantaran bisa ngurangan borah sapopoe. Ya, Alhamdulillah, ada buat makan seikhlas nanyi, kebantu gitu. Ngerasak kebantu? Eh, setarapan. Baru pertama kali? Iya, ini juga dikasih tahu sama tetang. Buka saban poe timimiti jam genep isu-isu. Saban poe na tekurang ti lima puluh porsi soto ayam laku. Sajaroning kitu nuboga warung soto miharap konsep usaha barisona kote bisa mengpaat kerjalma rea utamanya kernu merlukun, jadi inspirasi kerjalma rea pikun babagi. Jagana diperap warung soto ayam tulus bisa nambahan cabang-cabang sejenadina konsep anusarua. Heri Setiawan, Bandung TV